Ya setelah dilakukan pemeriksaan 14 PNS Pemkap Gianyar akhirnya menjalani penahanan di rutan Gianyar sore tadi. Mereka menjadi tersangka karena terlibat kasus dugaan korupsi SPPD fiktif. Suasana kantor kejaksaan negeri Gianyar hari ini sedikit berbeda dari hari biasanya. Menyusul penahanan 14 PNS di lingkungan Pemkap Gianyar yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi SPPD fiktif. Masing-masing tersangka dibawa bus tahanan kejurian Gianyar untuk persiapan menuju rutan Gianyar Bali. Dengan menggunakan anggaran daerah, para tersangka yang bertugas di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar pada tahun 2012 lalu membuat SPPD fiktif menuju Depok. Namun faktanya, 4 orang di antaranya justru terbang ke Thailand. Atas perbuatannya, kerugian negara mencapai 120 juta rupiah. Memang ada atensi untuk kasus korupsi nggak wajib ditahan? Kalau saya iya, karena untuk efek jerah. Kalau nggak ditahan nanti gimana sidangnya? Di mana sidangnya? Depok. Lalu sampai depok, mumpah? Ya, di sini kan ada satu tim dalam satu anggaran. Ngerti nggak? Seharusnya kalau ke depok, ke depok semua. Kesalahan di situ, padahal memang tidak merugikan keuangan negara. Ke-14 tersangka kini tengah menunggu proses persidangan. Sementara 10 PNS lainnya juga masih menjalani proses hukum di Polda, Bali dengan kasus dan modus yang sama, yakni dugaan korupsi SPPD fiktif. Dari Gianyer, Bali, Nyoman Astana memberitakan. Selamat menikmati.